musik assalamualaikum ibu ibu dan teman teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu ibu dan teman teman kali ini mama mau masak sambal tumpang diri dan ini bahan bahannya ini sudah ada tempe semangit tempe semangit itu tempe yang sudah beberapa hari gak dimasak tempe segar santan dan ini bumbu-bumbu yang akan dihaluskan bawang merah bawang putih kencur kemiri cabai rawit cabai merah ini cabai merah kita kasih tiga karena panjang panjang cabai tempe merah dan ini bumbu tambahannya daun salam daun jeruk lengkuas cabai rawit woto garam kaldu bubuk dan gula merah langkah pertama kita rebus dulu tempe dan bumbu-bumbunya ini akhirnya sudah mendidih kita masukkan tempenya ini tempenya sudah tak potong-potong kita masukkan tempe semangitnya tempe segar dan kita masukkan bumbu-bumbunya cabai merah bawang putih bawang merah kencur cabai rawit kecuali kemiri ini kita masukkan kita rebus sampai semuanya empuk tempe dan bumbu-bumbunya sampai sampai empuk ini tempe dan bumbu-bumbunya sudah empuk kita angkat tempenya dan ini bumbunya kita angkat ini air rebusan tempe dan bumbu-bumbunya jangan dibuang ini kita pakai lagi untuk masak tempenya sekarang kita haluskan bumbu-bumbu yang sudah direbus tadi kita masukkan cabai merah cabai rawit bawang merah bawang putih pencur kemiri kita masukkan semua dan ini kita blender-blendernya nggak usah halus-halus ya ibu-ibu dan temen-temen ini bumbunya sudah tak blender dan ini kita sisikan dulu sekarang kita haluskan tempenya kita pukul-pukul seperti ini tapi mukul-mukulnya jangan terlalu halus-halus ya ibu-ibu dan temen-temen cukup seperti ini aja ini tempenya sudah tak ulek dan ini kita masukkan lagi ke dalam wajannya sekarang kita masukkan lagi tempe yang sudah dihaluskan dalam wajan yang ada air sisaan rebusan kita masukkan tempenya tadi kita masukkan semua tempenya lalu kita masukkan daun salam daun jeruk lengkuas cabai rawit woto selanjutnya kita masukkan bubuk yang sudah dihaluskan tadi kemudian kita masukkan santannya lalu kita masukkan garam kaldu bubuk gula merah kita masukkan kita aduk-aduk biar tercampur rata dan kita bisa masak sampai santannya mendidih dan semuanya mateng dan kuai agak menyusut jangan lupa untuk dicip-ici biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam gula bisa ditambahkan ini wistak icip-ici ini perasaannya wist pas wist enak banget wist super-super sedap ini bau wist wangi banget wist enak kol sambal tumpang sudah mateng tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini dia sambal tumpang ke dirinya sudah mateng ini rasanya benar-benar enak banget benar-benar super sedap pokoknya benar-benar maknyus banget ini biasanya dimakan aku sampai kulupan kulupan aku sayur-sayuran yang direbus ya ibu dan temen-temen atau pecel ini pokoknya benar-benar maknyus banget dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe wassalamualaikum